Perlakuan Amanda Manopo pada El Rumi Artis Amanda Manopo, akhirnya kembali bertemu dengan mantan pacarnya, El Rumi. Rupanya, pertemuan mantan pemain sinetron ikatan cinta itu dengan putra Maya Estianti dan Ahmad Dhani itu, jadi sorotan. Penyebabnya, Amanda Manopo memperlihatkan sikap yang jauh dari harapan, pada El Rumi. Kala itu, Amanda Manopo tampak cuek dan tak menghubus mantan kekasihnya itu. Memang, Amanda Manopo pernah berpacaran dengan El Rumi, saat ia berusia 15 tahun. Mantan pacar Billy Syaputra itu, sempat mengakui bahwa El Rumi adalah pacar pertama yang ia anggap serius. Nah, Amanda Manopo dipertemukan dengan El Rumi, di acara kuis yang dipandu Deni Cagur dan Surya Insomnia. Setelah hengkang dari ikatan cinta, Amanda Manopo memang warah wiri di layar kaca. Aktris 23 tahun ini kerap diundang dalam berbagai program acara. Begitu juga dengan El Rumi, yang belakangan ini ramai diperbincangkan karena dijodohkan dengan Fuji. El Rumi pun, beberapa kali diundang di program acara. Kali ini, dia justru bertemu dengan Amanda Manopo. Saat bertemu, Amanda Manopo dan El Rumi tak menunjukkan interaksi berlebihan. Mantan sepasang kekasih ini justru terlihat cuek. Dalam program arusan trans tujuh itu, Amanda Manopo terlihat berjalan memasuki studio. Dia tampak santai bergandengan dengan Dede Sunanda. Sementara El Rumi yang sudah berdiri dengan para ibu-ibu, ikut melihat Amanda Manopo yang sedang berjalan. Setelah itu, ada momen di mana keduanya duduk bersebelahan. Namun, tak terlihat adanya interaksi yang dibikin mencolok. Amanda Manopo justru fokus melihat ke arah Surya Insomnia, yang sedang membacakan soal-soal kuis. Mantan lawan main area Saloka itu bahkan tak menemok sedikitpun ke arah El Rumi yang berada di sisi kirinya. Bahkan, ketika El bersorak gembira dengan timnya, karena menjawab pertanyaan, Amanda Manopo sama sekali tidak menengok. Cuplikan video pertemuan Amanda Manopo dan El Rumi ini ramai berseliweran di media sosial. Warganet pun ramai-ramai menanggapi unggahan itu. El sama Amanda Seframi, nangis banget reunian dengan mantan, ujar salah satu warganet. Sebelumnya, kisah cinta monyet Amanda Manopo dan El Rumi dibongkar. Saat ngobrol dengan komedian Sule, El Rumi mau tidak mau jujur, Tentang kisah cintanya dengan pemeran Andin di sinetro ikatan cinta itu. El Rumi bahkan mengatakan, jika dirinya pacaran kilat dengan Amanda Manopo, Yang kini sudah jadi artis paling populer. Anak kedua Ahmad Dhani dan Maya Estianti tersebut, awalnya asik ngobrol dengan Sule dan Riswan. Lalu Sule mengorek tentang kebenaran hubungan El Rumi dengan Amanda Manopo. Emang pernah deket sama Amanda Manopo dulu? Tanya Sule. Tak bisa menelah, El Rumi mengaku memang pernah menjalin hubungan asmara dengan Amanda saat masih gemenja. Dulu, waktu umur 15 tahun, terang El Rumi. Mendengar jawaban El Rumi tersebut, Sule dibuat kaget dan kembali menegaskan soal pertanyaannya tersebut. El Rumi dengan tegas menjawab kalau pernah berpacaran dengan Amanda Manopo, tetapi hanya sebentar. Pacaran dulu sama Amanda. Cuma sebentar doang, tandas El Rumi. El Rumi kini gandeng Sifah Haju, di acara pernikahan. Dulu menjadi cinta monyetnya aktris Amanda Manopo, sebelum heboh dengan Arya Saloka. Kini El Rumi belak-belakan gandeng Sifah Haju ke pernikahan Tarik Halilintar dan Aliyah Masaib. Akhirnya terungkap, sosok wanita yang lagi dekat dengan putra kedua musisi, Ahmad Dhani dan Maya Estiantu itu. Hal itu terungkap setelah resepsi pernikahan Tarik dan Aliyah berlangsung pada Jumat 26 Juli 2024 kemarin malam. Sebelumnya, Maya Estianti dalam siaran langsungnya di Medsos pernah memberikan kode, bahwa pacar El Rumi yang sesungguhnya akan diajak kondangan ke pernikahan Tarik dan Aliyah. Maya memberikan kode seperti itu, lantaran banyaknya fans yang kepo dengan pacar El saat ini. Maklum, El dijodoh-jodohkan dengan Sifah Haju, pasca sang aktris putus dari Rizky Nazar. Di satu sisi, publik juga tahu, kedekatan El dengan selebgram El saja pasal atau Echa Aura. Untuk memastikan siapa pacar El sebenarnya, Maya lantas meminta warganet untuk melihat sendiri, siapa wanita yang dibawa putranya saat kondangan Tarik malam. Dari penelusuran banjarmasimpos.co.id, Sabtu 27 Juli 2024 kemarin, beredar rekaman video hingga foto yang memperlihatkan kebersamaan El Rumi dan Sifah Haju di acara tersebut. Bahkan, mereka juga diajak foto bersama oleh para tamu undangan. Termasuk keponakan El Rumi, yakni Viandra Marsa. Ia mengunggah foto bareng Sifah Haju, El Rumi, Alisa Dagulse dan Al-Ghazali. Aliyah, Masaid's Wedding, tulis dalam caption. Sontak hal tersebut menuai beragam komentar warganet. Pasalnya, sosok wanita yang menjadi teka-teki, imbas kode dari Maya Estianti akhirnya terungkap. Ternyata wanita yang dimaksud adalah Sifah Haju. Kini, banyak yang mendoakan kedekatan El Rumi dan Sifah Haju bisa berlanjut ke jenjang serius. Dairdians garis bawah, haha. Lanjut gak bisa tidur, setelah ini nungguin geberakan Sifah sama El, setelah daripad dipantau sama sini. Francisca, ah, Cifah beneran sama El, gue mau ikut kapal ini please. Cifah lu mending sama El de orang tuanya baik banget. Anggin. Siregar, sungken sama Diandra, welcome kapal El Cif. Odeipen, ikut naik kapal, gak mau ketinggalan. Cifir, gue, gue publik dong El Sifah, kami bakal suka kok liat kebucinan kalian. Arya Saloka dari kuncak popularitas, hingga rumor perceraian. Arya Saloka adalah seorang aktor Indonesia, yang lahir di Denpasar, Bali, pada tanggal 27 Juni tahun 1991. Ia mulai dikenal luas oleh publik, setelah memerankan karakter Aldebaran dalam sinetron populer Ikatan Cinta. Popularitas Arya Saloka melejit, berkat perannya dalam sinetron tersebut, yang tayang sejak tahun 2020 hingga saat ini. Kehidupan pribadi Arya Saloka menjadi sorotan publik, seiring dengan meningkatnya popularitasnya. Banyak penggemar dan warganet yang penasaran, dengan kabar terkini, kehidupan pribadi Arya Saloka, terutama terkait rumor perceraiannya dengan sang istri, Putri Ani. Pernikahan mereka yang dilangsungkan pada tahun 2017, dan telah dikaruniai seorang anak laki-laki, kini dikabarkan telah berakhir. Kontroversi seputar Arya Saloka mencuak, ketika muncul isu kedekatan antara dirinya dengan lawan mainnya di Ikatan Cinta, Amanda Manopo.